Fujianti Utami agaknya masih jadi sasaran hujatan Netter gara-gara ulah fansnya sendiri. Kali ini, Fuji-an sempat jadi trending di X, dulunya Twitter, setelah para fans menyombongkan konten TikToknya yang membuat lagu Jungkook BTS via touring Jack Harlow, 3D, jadi viral di sosial media. Akibat kesombongan fansnya, Fuji pun diserbu sindiran oleh Netter yang juga penggemar Jungkook. Aku bisa nafas dan kenal ibuku berkat Fuji, S.I.C., kata Netter via akun TikTok sang seleb. Oh itu toh Fuji, by the way GW baru tahu Indomaret gara-gara Fuji, S.I.C., tutur yang lainnya. Tau jalan pulang karena diantar sama Fuji, S.I.C., tutur Netter. Setelah hujatan itu bermunculan, Fuji memilih bungkam. Tak cuma itu, Fuji juga sejauh ini belum posting apapun di feed atau IG story-nya. Padahal biasanya, X kekasih tarik halilintar ini cenderung eksis di sosial media baik Instagram maupun TikTok. Di sisi lain, Netter sempat mengungkap bukti statistik untuk menyangkal klaim fans Fuji tersebut. Netter membandingkan video Jungkook yang sudah ditonton 44 juta orang dengan video TikTok Fuji yang baru dilihat 26 juta kali. Tak cuma itu, Netter juga rupanya tak ada niatan menyudutkan Fuji. Menurut Netter, Fuji tak bersalah sama sekali. Fuji ga salah. Yegi salah fansnya, S.I.C., kata Netter. Armiga bilang salah Fuji tepe fansnya, tutur Netter. Sebelumnya, Fuji juga sempat kena imbas karena fans fanatik membandingkan dirinya dan Tissa Biani. Menanggapi kelakuan fans fanatik, Fuji pun meminta maaf secara terbuka pada Tissa. Tissa, I'm so sorry ya yang lagi rame, aku udah sering remin mereka, tapi aku juga gak bisa kontrol juga, itu di luar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini. I'm truly sorry, aku jadi gak enak juga, S.I.C., kata Fuji. Ya agak papa Fuji. Ngerti ko? Aku JG bukan salahin KM jujur. Makanya aku bold ini oknum 2 itu. Maafin aku juga ya kalau aku ada salah-salah kata, S.I.C., kata Tissa. Selegram dan juga publik figur, Fuji diketahui mendapatkan hadiah dari sosok Rezirit Makassar saat berkunjung ke ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu, Fuji hadir, ke Makassar untuk menghadiri undangan salah satu bos Kinker di sana. Ia pun dijodohkan dengan Gonzalo Al-Ghazali yang disebut-sebut sebagai sosok ANK Sultan, di Makassar. Walau baru saja bertemu tetapi Fuji dan Gonzalo tak canggung untuk berfoto bersama. Kedekatan itu membuat Fuji yang sebelumnya dikabarkan dekat dengan pesepak bola, Asnawi Mangkualam dijodoh-jodohkan dengan Gonzalo. Orang tua Gonzalo pun menggoda Fuji untuk mau menikah dengan putranya. Dari obrolan itu pun, Fuji mendapat tawaran berupa hadiah dari sosok yang ditemuinya itu. Namun Fuji justru memberikan respons yang mengejutkan dengan menolak Sogokan tersebut, saya tidak mau. Nyogok, nyogok. Sogokankah, jawab wanita bernama lengkap Fujianti Utami Putri ketika mendapat tawaran dari sosok Crazy Rich Makassar itu dilansir dari laman suara.com, Senin, 25 Desember 2023. Tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih.